Oke Codingers, kita lanjut lagi bikin game incremental game Jadi sebelumnya yang belum tau itu kan kita ini sekarang lagi ngerjain course di The Law Game Academy ini Jadi kalian kalau yang mau daftar, kalian tinggal langsung aja ke website-nya Udah saya simpan di deskripsi video Nanti kalian tinggal bikin akun aja nanti isi username, password, bla 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 dan ya semuanya isi Kayak gitu Kalau udah diisi, nanti kalian di dashboardnya itu kalian bisa ke site home Nah nanti kalian tinggal pilih nih mau ngambil course apa Misalnya kalian mau jadi game tester nih ada nih Mau course jadi game tester atau mau belajar jadi product management Nah kalau saya ambil yang game programming Atau ada yang mau jadi game production atau game design 3D game art nih siapa yang mau 2D game art Nah kalau yang ini tuh studio independent tuh ini yang Yang harus daftar dari kampus gitu lah Jadi kalian bisa ikut daftar yang batch-batch dulu nih Yang batch 5 dulu Sekarang lagi batch 5 Nanti kedepannya pasti terus ada sih batch 6, batch 7 kayak gitu Ya kalian tinggal langsung aja daftar Mau ambil yang mana Misalnya kan saya belum ambil yang lain ya Misalnya saya nggak ambil ini Saya coba Nah Ini kan gratis nih Dimulainya dari 29 Desember udah lama nih Berakhirnya tanggal 18 Januari Jadi sekarang ini kan udah November nih Jadi kalian kalau mau harus cepat-cepat Beresin course-nya Biar nggak Keburu ditutup Kayak gitu Nanti kalian tinggal enroll aja nih Ini gratis Nggak perlu bayar Kayak gitu Kan cuma saya ambilnya yang game Programming Nah yang ini Jadi ya gitu aja lah Kita lanjut ke bikin gamenya Oh musik Oke Nah kemarin kan udah jadi nih Udah jadi gameplay basicnya Intinya tuh ini ada resource Terus ini UI buat Nanti kalau di upgrade Nambah per kliknya Sekarang per kliknya 2 Terus ditambahin ini Tampilan gold kita Terus ini auto college per second Nambah sendiri Ini UI muter sendiri Sama kalau di klik Di layar Bagian kiri ini Nanti muncul Plus coinnya Kayak gitu Dan goldnya juga nambah Jadi kayak Gap tahu bulat lah ya Nanti tinggal diganti Gameplaynya Jadi kayak tahu bulat kan Oke kita lanjut Kemarin tuh udah sampai Kayak kok ini Salah salah Kemarin tuh udah Salah mencet Nah ini Kemarin tuh udah sampai Greeting incremental tab Nah ini Nah kita Mau review sedikit Waktu tab area nih Jadi apa yang terjadi Ketika kita mencet Area yang Hitam ini Yang hitam Di kiri ini Ketika kita mencet Area yang disini Kan disini tuh ada Ada canvas Eh bukan ada image Nah ini Tab area kan Nih kalau gak keliatan Nah itu yang putih ini tuh Jadi kalau kita Ngeklik di Ruang putih ini Nanti bakal Manggil script ini nih Ada function Public void on pointer down Maksudnya itu Ketika kita Ngeklik Ngeklik di Area ini Nanti tuh bakal Manggil function ini Nanti diambil Pointer event datanya Jadi data yang ada di Waktu kita klik Di canvasnya itu Di gambarnya itu Jadi misalnya Kan ini datanya Nanti kita bakal Panggil game manager Instance Collect by Function collect by Tab Terus kita kasih nih Positionnya Ini tuh Posisi waktu Kita ngekliknya Posisi mousenya Gitu misalnya Kita klik disini Nanti bakal Ngasih data Atau Ngirim parameter Posisinya Ke Function collect by Tab Juga sama Transformnya Nanti di collect by Tab itu Kayak tadi Dilihat dulu nih Perkliknya Dapat berapa Terus nanti Ditampilin sama Bikin tab Textnya Dimunculin Ya intinya Kayak gitu Nanti kalian bisa Explorasi lagi Kalau masih belum Paham Boleh tanyain aja Sekarang kita lanjutin aja Ke bagian Poin 5 Upgrade level Oke kita tambahin Button sama image Kedalam research controller Kita tambahin Variable button sama image Terus di start Kita isi nih Research buttonnya Yang ini Kalau di klik Nanti manggil Function upgrade level Di start Nah di start Kita akan Panggil Function upgrade level Upgrade levelnya itu Kita copy dulu aja Upgrade levelnya itu Ini kita copy dulu aja Nah Di upgrade level ini Kita cek dulu nih Berapa biaya Buat nge-upgradenya Biayanya itu Get upgrade cost Get upgrade cost itu Ngereturn Manggil config Dot upgrade cost Dikali levelnya Upgrade costnya itu Yang kita tentuin di awal Jadi intinya kayak gini Misalnya Di awal kita netepin Setiap upgrade itu Eh bukan setiap Kalau mau nge-upgrade itu 10 misalnya Biayanya 10 coin Nah nanti kan di level 1 Misalnya Berarti kan 10 dikali level 1 10 dikali 1 Berarti kan 10 Nah jadi biayanya 10 Tapi nanti misalnya kan Kalau udah kita upgrade Kalau udah kita upgrade Nah levelnya nambah nih Kan levelnya jadi 2 Nah nanti kalau udah levelnya jadi 2 Ketika kita mau nge-upgrade lagi Biayanya itu jadi 10 dikali level 2 Nah jadi 20 Kayak gitu Itinya kayak gitu Nah terus kita lanjutin dulu aja Itu masih error Kita di sebelumnya ini Tadi masih ada yang error nih Waktu add goldnya Soalnya di game manager Nggak ada Add gold Oh ini add game manager ya Total gold Kok nggak ada Oh ini total gold Tapi private Oh ini tuh di cek Jika total goldnya Lebih kecil dari biaya upgrade Maka nggak bakal bisa di upgrade Maka nggak bakal bisa di upgrade Tapi nanti kalau bisa Nanti Si goldnya ini bakal di add gold Bakal ditambahin minus upgrade Bakal ditambahin minus upgrade Tapi di game managernya Total gold Total gold kan nggak ada nih Sebenernya Yang ada tuh total gold yang ini Gimana ya Gimana ya Kita assign aja dulu deh Kita modif Ke total gold yang ini Biar nggak error Oke udah ya Kalau udah Tinggal kita lanjut Katanya disuruh bikin Tambahin button Ke research UI Revap Research UI Kita disuruh Tambahkan game object button Oke kita tambah button Terus Assign buttonnya pada Research button Oke Nah research button Oke udah Terus Kemudian assign juga Research image yang baru saja Ditambahkan dengan Game object itu Kemudian assign juga Research image yang baru ditambahkan Dengan game object Research itu sendiri Oh jadi Research ini sendiri yang kita masukin Oke udah Terus menambahkan perbedaan warna upgrade Tambahkan kode pada gary Untuk menambahkan perubahan sprite Pada research Kita bikin beberapa Research sprite Di game manager Research config Oke disini Terus disini di update Di update kita akan selalu ngecek Biaya Cek biaya Biaya research Research Ceknya itu fungsinya Kayak gini Nanti Setiap di active research 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 yang aktif Kita akan Bikin bolehan nih Is buyable Jika total Godnya lebih besar dari Suatu research Yang aktif ini Biaya research ini Maka Use buyable Jadi true Kalau true Berarti nanti Spritenya Akan diubah jadi Research sprite Yang Satu Kalau true Kalau false Nol Oke Nah sebelumnya ini masih error Berarti kan Ini tuh gak tuh salah soal Atau gimana sih Beda soalnya nih Kalau Kita pakenya yang itu Gimana Nah kita pakein aja lah Biar gak pusing Selanjutnya Masukkan sprite Bar white Kedalam Array Kemudian Masukkan juga Bar yellow Oke White sama yellow Resort sprite Selanjutnya kita bikin dua Yang pertama itu yang white Yang kedua yang yellow Selanjutnya Ketika selesai Maka kamu sudah bisa Mengupgrade Resort Dan UI Resort akan terlihat kuning ketika goldmu cukup untuk mengupgrade Sebentar sebelumnya saya masih bingung di bagian ini buttonnya Disimpan di mana Kalau dilihat sih berarti harusnya disini ya Atau di fullian Nah jadi full Full tapi Textnya dihapus Terus gambarnya dihilangin Nah kayak gini Kalau kita coba Sekarang Kan di game manager ini Sudah kita bikin Satu config Config namanya Click per click Jadi disini bakal ada Satu resource UI Nah bakal ada Satu resource UI Yang dimana tuh Isinya tuh Ini Kalau di klik Ada biayanya Satu Outputnya dua Misalnya Biaya Upgradenya itu 10 Costnya itu Ya dua aja lah Ini kita hapus lagi Kalau kita jalanin Kalau kita pencet Gak bisa dipencet Soalnya buttonnya itu Gak kader cek loh Oh ini buttonnya belum di assign loh Tapi ini gak disuruh Kan jadi bingung Tapi ini bilangnya Sudah bisa mengagul Resort Yuk Yuk hai Dan atas kuning Ketika goldmu cukup Nah kita lihat dulu Kalau Uangnya berarti Sudah Cuannya lebih dari 10 Ininya bakal jadi kuning Ya bener Oh iya bener ini udah bisa dipencet Tuh Tuh ini 20 Ketika kita pencet Oke Klik levelnya Bertambah Jadi 3 Terus Coinnya bertambah Ini bertambahnya Plus 2 Berarti Kan 6 nih Jadi 8 Oke berarti Berarti nambahnya Per Jumlah awal Kan awalnya 2 Jadi kelipatan 2 Oke ini udah jadi gamenya Oke mantap Mantap Kita lanjut Udah hampir beres nih gamenya Kita langsung ke fitur yang Unlock Kita bikin di search baru nih Oh banyak Banyak banget nih Banyak banget Ada pegawai Pegawai magang Pegawai manajer Oh mahal gini Kita ganti ya Kita ini jadinya Game Tahu kotak aja lah ya Jadi kalau tahu kotak Kita tambah lagi Jadi 4 Nah Yang pertama Ini namanya Tahu kuning Yang biasanya dijual emang-emang Kita harganya Jangan dual upgrade Ini kan unlock cost dulu ya Unlock costnya misalnya 100 saja Outputnya nampilin Jangan 10 10 100 juga Gak apa-apa Upgradenya misalnya Jadi 200 Oke Gak apa-apa Kita kebalikan Upgradenya mahal Terus Terus Ada juga Tahu 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 Itu apa namanya Tahu gejerot Yang gak tau sih Parah sih Harganya 1000 Upgradenya 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 15.000 Outputnya 10.000 5.000 10.000 5.000 aja deh 5.000 Oke Ini juga berarti 500 aja Ini 100 Jadi 50 Oke Kayak gini aja Terus Tambahkan kode berikut Pada script Untuk menambahkan sistem unlock Ketika Diklik Pada waktu Belum di-unlock Oke Jadi pertama Terdikasih Isan locket Atau enggak Boleh Oke Get and set Getter and setter Di start Kita cek dulu nih Oh bukan Kita sign button Ketika Isan lock Maka Panggil upgrade Tapi kalau Enggak unlock Berarti kita Panggil Function unlock Oke Nah berarti Yang ini kita hapus aja Tinggal kita Panggil Function unlock Ini ada public set config Kita set unlocknya Sesuai dengan Confit.unlock Terus untuk Function upgrade Function unlock Unlock Resort Ambil Biaya unlocknya Terus kita Cek total goal Kita Total goal Total goal Kita Kalau lebih kecil Enggak bisa Tapi kalau cukup Kita akan Panggil So next Resort Terus ini tadi yang Function unlocknya Kita ambil Bolehannya Kalau true Nanti Resort Warnanya Berubah Jadi putih Terus Resort Costnya Dimatiin Upgrade Dinyalain Tambahkan kode pada game manager Untuk memunculkan hanya satu buah resort Yang dapat di unlock selanjutnya saja Oke Di private Bolehannya search true At all research At all research Oke disini Kita ambil misalnya show researchnya sama dengan true Terus disini Kita Lihat Kita lihat Objek Game objeknya Aktifnya sesuai show researchnya Nanti Kalau show research dan Researchnya Enggak terbuka Maka show research selanjutnya Kita matiin dulu Nah intinya tuh Misalnya kan Ada Ada empat nih Yang pertama tuh True Show researchnya true Jadi nanti kita tampilin Kita tampilin Nah si researchnya Terus Kalau udah kan kita lihat nih Show researchnya kan masih true terus Dan Is unlocked Nah sama dengan false Sedangkan disini kan untuk yang pertama ini kan Unlocknya Sudah terbuka dari awal Jadinya Nah jadinya true kan Kalau true Nah ini jadi false Maka Si ininya tuh Enggak jadi berubah Jadi tetap true Jadi kembali lagi ke awal Ke For each ini Kita ambil Config yang kedua Yang kedua itu yang tahu kuning Yang tahu kuning ini kan Masih Belum di unlock Masih tertutup Maka Yang tahu kuning ini tuh Bakal kita munculin lagi Terus kita cek Show researchnya masih true Tapi kan research unlocknya Ini masih false Makanya kita Panggil ke sini Show researchnya Kita false in Jadi untuk research selanjutnya Untuk config selanjutnya Yang tahu genjrot Tahu genjrot Gak bakal dimunculin di bawahnya Kayak gitu Intinya kayak gitu Ini error Oh masih belum Oke ini function buat Nampilin next research Oh salah salah pencet Bukan disini Di game manager Oke Terus kita tambahin juga di cek research costnya Di cek biaya Kita tambahin dulu ini Divorce as research Nah ini Di awal Oh ini kan di cek research cost Divorce as research controller Aktif Kalau tadi kan awalnya Kalau is buyable nya Lebih besar langsung kan Tapi kan ini gak bisa Gak bisa kayak gini Jadi kita cek dulu Is buyable nya fast Terus kita cek Kalau Is unlock Maka Is buyable nya Jika cukup Maka kita Bisa dibeli Tapi kalau gak is buyable Oh bukan Bukan maksudnya gini Jadi kan Pertama tuh Is buyable nya Gak bisa dibeli Kita cek dulu nih Resource nya udah unlock Atau belum Kalau udah unlock Maka is buyable nya Kita cek nih Uangnya cukup gak Kalau cukup Maka is buyable nya Jadi Satu Jadi kuning Eh jadi putih Eh kuning Putih Putih Eh Indeks satu itu kuning Nol itu putih Kan tadi disini nih Nah Elemen 0 itu bar putih Elemen 1 bar yellow Terus kalau Gak unlock Atau masih Kekunci kan Terus di unlock dulu Maka kita cek nih Biaya unlock nya Kalau cukup Ya kita juga Ubah lagi ya Oke Kayak gitu aja Nah selanjutnya Di collect per second nya Kita tambahin nih Jika unlock Output nya Ditambahin lagi Collect per second Di bagian Ini Jadi kita tambahin Sesuai resource Yang resource nya Udah ke unlock Terus disini juga Di bagian Collect by tab Nah ini Kita tambahin Sesuai resource Yang Udah ter unlock juga Oke Dan kalau kita Selesai Maka sudah Menganlock Research baru Disini Research yang ditampilkan Hanya research selanjutnya Dari research yang Udah kamu unlock Jadi jangan bingung Ketika kenapa Research yang ditampilin Pada awal Hanya 2 Kayak gitu Langsung kira Testing Nah Kalau masih error Oh ini belum Talbot Oke Oke beres Coba kita testing Satu Dua Tiga Dan hasilnya Kayak Gini Oke Ini Warnanya Abu Belum bisa Di unlock Kalau kita Klik Sampai 10 Oke Kita bisa Di upgrade Oke Mantap Oke Bisa upgrade Kalau sampai 100 Oke Ini bisa Nih Tuh Kita nambah Ini jadi Kebuka Terus Kalau udah Kebuka Sekali Pencet Nah Nambah 56 50 Tambah 6 Udah 200 Kita bisa Upgrade Lagi Jadi Nambah 100 Nambah 106 Oke Benar Kalau udah Sampai 500 Ini kok Ngeberubah Warna Tapi bisa Dipencet Oh 1000 Salah Lihat Oke Udah 1000 Kita Kita Pencet Oke Ini Berubah Udah Kebuka Jadi 500 106 Klik 606 Oke Mantap Kita Pencet Terus 10.000 Oke Kita Buka Sampai Tahu Viral Oke Mantap Langsung Kaya Jadi Jualan Tahu Cepat Kaya Cuma Berapa Detik Udah Dapat 200.000 Oke Mantap Setelah Itu Kita Lanjut Ke Bagian Terakhir Ashipman Oke Kita Mempersiapkan Ui Ashipman Oke Kita Bikin Ui Image Dulu Sebelum Gimana Oke Sebelum Situ Kita Bikin Dulu Sebentar Ini Soalnya Ada Satu Masalah Nih Kalau Dilihatkan Ini Harusnya Ada Autokolek Perdatikan Tapi Ini Nggak Jalan Nggak Tuh Kenapa Nggak Tuh Deskrip Nya Emang Belum Diatur Atau Gimana Tapi Kalau Menurut Pen Rawangan Saya Ini Itu Gara-gara Collect by Collect per second Ini Kan Outputnya Itu Output Dikali Autocollect Persentasi Persentasinya Berapa 0,1 Persentasi Terus Autocollagenya Kita Munculin Autocollagenya Itu Output Di ToString Terus Add Gold Nah Ini Collect per second Itu Kan Di Update Ini Itu Saya Nggak Tahu Unscale Delta Time Itu Apa Maksudnya Kalau Kita Debug Debug Dulu Kita Coba Tracing Debug Dotlog Si Timenya Kita Ya Ini Function Method Variable Ini Itu Ngereturn Apa Nih Kita Coba Print Kita Lihat Di Console Ada Apa Oke Ngereturn Ngereturn Apa Ngereturn Angka Berarti Kalau Kita Print Si Ini Berarti Kan Harusnya Ketika Ininya Ditambah Terus Sampai Lebih Besar Dari Satu Kita Panggil Lagi Tapi Tadi Si Autocollagenya Tidak Nambah Tidak Kenapa Coba Lagi Kita Lihat Ini Tuan Sudah Bener Sia Sudah Sampai 0 Sampai 1 Balik Lagi Jadi 0 Tapi Tidak Kenapa Autocollagenya Tidak Nambah Autocollagenya Masih 0 Coba Kita Print Dulu Kita Print Si Autocollagenya Kita Print Output Jadi Kita Lihat Setiap Detik Itu Nambah Berapa Nih Kalau Kita Jalanin Oh Ini Jangan Di Call Nah Setiap Detik Itu Nambah 2 Kalau Kita Upgrade Setiap Detik Nambah 4 Tapi Tapi Kenyataannya Enggak Enggak Kayak Gitu Kenapa Kalau Kita Lihat Disini Kan Tadi Itu 4 Ya 4 Dikali Presentasinya Ya Autocollagenya Persentasinya Kan Tadi 0,1 Berarti Kita Dapat 0,4 0,4 Per detik Tapi Disininya Masih 0,1 Kayaknya Error Disini Ini Bilangnya ToString Ini Buat Nyampilin Satu Angka Di Belakang Koma Tapi Kalau Ada Cara Lain Gimana Oke Ini Dari Autocompile Dari Ini Katanya Kayak Gini Aja Nulis Kita Coba Dulu Ininya Kok Masih 0,1 Ya Ini Nah Ininya 0,0 Kenapa 0,0 Harusnya 0,4 0,6 Dan Gold Nya Harusnya Nambah Sihkan 0,6 Tambah 0,6 Udah 1,2 Harusnya Ini Udah Nambah Jadi 15 Tapi Disini Enggak Kan Ini Manggil Add Gold Si Output Add Gold Nya Itu Double Value Ditambahin Ke Total Gold Total Gold Ini Kan Yang Ini Ditambahin Total Gold Terus Kita Set Gold Ditambah Sama Value Ini Kita Coba Print Disini Kita Print Value Okay Kita Coba Print Value Valuenya 0 Coba Kita Print Yang Disini Output Yang Disini Ketika Dikali Persentase Jadi Berapa 0 Juga Harusnya Kan Nggak 0 Autocollagenya Itu 0,1 0,1 Tapi Kok Enggak Coba Kita Ubah Jadi Daba Apakah Bisa Kita Coba Sampai Jadi Sepuluhan Nah Udah Sepuluhan Berarti Karusnya Sepuluh Dikali 0,1 Kan Jadi Dapat Satu Gold Harusnya Oke Jadi Terpaksa Kita Harus Nge Tracing Sendiri Kita Harus Benerin Sendiri Bukan Dari Dari Script Yang Dikasih Tapi Kita Harus Sekalian Belajar Gimana Caranya Ngebenerin Suatu Bug 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 Misalnya Kalau jadi Game Def Sahabat Kalian Adalah Bug Oke Jadi yang tadi Kita lakuin Itu adalah Namanya Tracing Jadi kita Coba Coba Print Di setiap Function Buat Ngetes Dimana Bugnya Dan disini Kan kita Udah Dapet Bugnya Nih Bugnya Itu Ketika Kita Kali Persentase Tapi Outputnya Jadi 0 Nih Kayak Gitu Harusnya Kan Ini Tadinya 4 Ini Biar Jelas Kan Harusnya Tadi 4 Kita Kasih Keterangan Nih Awal Terus Udah Itu Kita Tampilin Awal Dikali Awal Dikali Persentasinya Awal Dikali Persentasi Sama Dengan Outputnya Jadi 0 Kita Lihat Kalau Kita Run Kita Pause Nah Kita Lihat Awalnya 2 Awal Kali 0 Aduh Kayaknya Aku baru Sadar Kita Ke Game Manager Kita Lihat Di Bagian Nah Di bagian Di bagian Di bagian Auto College Persentase Tapi Kok Nggak Muncul Jadi Edge Nah Itu Di Atas Research Config Benar Aduh Kalian Kalau Di video Saya Yang kemarin Itu Ini Di Meniat Berapa Menit Waktu Bagian Script Ya Intinya itu Gitu Waktu itu Saya Nggak Waktu itu Kemarin sih Ini kan sekarang 26 November Sekarang 27 Kemarin Tanggal 26 Jadi Waktu Kemarin Saya Salah Saya Kemarin Ini Nah Kemarin Nggak Tahu Kenapa Saya Nge Nualin Ini Auto Persentasen Jadi Nol Kan Awalnya 0,1 Tapi Nggak Tahu Kenapa Tangan Saya Pengen Dijadikan Nol Makanya Waktu Disini Tetap Nol Nih Persentas Persentasenya Jadi Poin Sekarang Dikali Persentase Ya Tetap Nol Kayak gitu Arusnya Kan 0,1 Nah Kayak Gini Jadi Sekarang Kalau Kita Jalanin Kalau Kita Jalanin Udah Deh Dan Kita Hapus Aja Print Jadi Itulah Namanya Nge-tracing Kalian Belajar Nge-tracing Caranya Itu Nge-print Nge-print Kalau Di C-sup Ini Nge-printnya Pake Debug.log Kalau Di C-sup Di Unity Ya Kayak gitu Jadi Kalian Tahu Cara Nge-tasin Suatu Masalah Ini Sebenernya Saya Sengaja Sih Kayak Ngelakuin Kayak Gini Supaya Bisa Belajar Nge-tracing Gitu Pura-puranya Oke Sekarang Kalau kita Jalanin Sekarang Game-nya Udah Jadi Kalau kita Pullkan Kita Lihat Nih Autocollis-nya Udah Jadi Nambah Dan Ini Bakal Nambah Sendiri Kalau Kita Klik Autocollis-nya Juga Nambah Kita Tambahin Sampai Satu Aja Satu Per detik Nah Setiap detik Ini Bakal Nambah Sendiri Oke Akhirnya Berhasil Dan Itu Ternyata Bukan Bug Bukan Bug Ini Nol Tadi Itu Tapi Salah Saya Salah Saya Nggak Nol Persentasinya Oke Gitu Aja Kita Lanjut Ke Kan Ini Harusnya Lanjut Ke Ini Ya Nambahin Assignment Assignment Ini Sedikit Coding Nya Mau Assignment Dulu Atau Ubah Gambar Dulu Kalian Boleh Voting Ya Voting Kocak Kita Bikin Assignment Dulu Aja Udah Itu Kita Bikin Gambar Buat Yang Berubah Oke Kita Baca Bareng Bareng Aja Oke Ini 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 Ada Info Info Ubah Posisinya Menjadi Di Atas Tab Area Agar Tidak Menutupi Tab Area Karena Semakin Di Bawah Urutan Child UI Akan Semakin Di Depan Intinya Kayak Gini Kan Kita Disuruh Bikin Image Baru Di Canvas Image Di Canvas Terus Terus Namanya Ashipman Pop Up Misalnya Kita Kasih Ini Contoh Nah Misalnya Gini Misalnya Kan Ashipman Disimpan Di Paling Depan Canvas Sini Kan Kan Ini Ini Canvas Ini Paling Bawahnya Kan Child Paling Bawahnya Nah Jadi Kalau Kita Pencet Di Bagian Sini Yang Kepencet Itu Yang Ashipman Top Up Yang Panel UI Di Atasnya Ini Itu Ada Di Belakang Di Belakang Sini Ceritanya Jadi Ketika Kita Pencet Nanti Itu Yang UI Di Atas Ini Atau UI Yang Di Belakang Si Gambar Ini Gak Bakal Kepencet Kayak Gitu Makanya Yang Paling Bawah Itu Yang Paling Bawah Dari UI Canvas Itu Yang Akan Dipencet Yang Akan Kena Trigger Intinya Kayak Gitu Intinya Bahasa Gampangnya Semakin Di Bawah Maka Semakin Di Depan Semoga Ngerti Intinya Jadi Kalau Di Paling Bawah Ini Bakal Ngehalangin UI Di Belakang Kayak Gitu Oke Kita Lanjut Kita Ubah Dulu Ukurannya Oke Kita Simpan Di Belakang Tap Area Biar Kalau Kita Pencet Di Sini Tetap Tap Area Yang Ketrigger Terus Kita Ubah Transform Jadi Bottom Tapi Custom Bottom 100 100 100 Oke 100 100 100 Kiri 100 Kanan 100 Tus Pakai Bukan Yang Ini Yang Ini Aduh Salah Mencet Tadi Yang Kita Ubah Yang Tab Area Harusnya Yang Ini Berarti Kan Yang Ini Kita Full Aja Bukan Kita Full In Di Bawah Terus Level 100 Strike 100 Tingginya 100 Terus Ininya 0,6 Sama 0,5 0,6 Sama 0,5 100 Tadi Oke Udah Oh Jadi Assignment Muncul Disini Nanti Terus Dikasih Up Panel White Tapi Warna Ijo Kenapa Nggak Pakai Bar Ijo Aja Langsung Oh Panel Beda Oke Beda Beda Warna Ijo Oke Terus Nah Buatlah Object Text Dari Child Terus Ubah Jadi Kayak Gini Top Center Klik Alt Shift Top Center Yang Ini Terus Ubah Min 15 Ininya 0 aja Ini Min 15 Terus Tinggal Kita Ubah Jadi Overflow Sama 24 Jangan Lupa Lainnya Di Tengah Bukan Lainnya Di Tengah Tapi Nya Di Kiri Terus Duplicate Game Object Header Dan Ubah Namanya Jadi Title Oh Tadi Namanya Header Oke Header Terus Kita Duplicate Namanya Title Kalau Title Posinya 35 35 Tapi Di Bottom ALTC Di Bottom Terus 35 Ubah Jadi Di Tengah Line Oke Sekarang Bikin Script Ashipman Oke Bentar Guys Kalian bisa baca dulu aja Oh enggak Saya Pause dulu aja Takut lah Oke Maaf Tadi ada Suatu Suatu Oke Waktunya Udah Habis nih Billing Kita Tinggal 8 Menit Oke Kita Cepat Cepat Kita Bikin Script Ashipman Controller Nanti Dibikin Singleton Apa Itu Singleton Nanti Kalian Lihat Aja Dulu Aduh Nulis Yang Gimana Kita Copy Aja Kita Kita Bikin Script Ashipman Password Nanti Di Ashipman Sebentar Ada Yang Manggir Oke Maaf Banyak Banyak Ganggu Banyak Cobaan Oke Kita Lanjut Kita Masukin Aja Semua Script Biar Enggak Laman Soalnya Ini Panjang Bat 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 Parah Kita Masuk Script Kita Paste Semuanya Oh Ada yang Salah Yang Ini Pan Disini Oke Kita Tambah UI Oke Jadi Disini Instance Ini Mirip Seperti Game Manager Tapi Untuk Membuat Sistem Singleton Untuk Memudahkan Memanggilan Script Yang Bersifat Manager Dari Script Lain Jadi Ininya Hampir Sama Kan Kayak Game Manager Jadi Bikin Instance Cuman Kita Langsung Aja Ke Ininya Nanti Ada Posisi Popup Terus Posisi Text Popup Eh Bukan Posisi Isi Text Terus Ini Waktu Popup Durasinya Berapa Lama Munculnya Terus Ini Kita Bikin Leave A shipment Apa Yang Bisa Didapat Terus Ini Counter Kayak Tadi Jadi Udah 3 Detik Popup Kita Matikan Lagi Kayak Biasa Kalau Popup Lebih Basar Dari Nol Kita Akan Kurangin Ini Ada Fungsi Larp Linear Interpolation Digunakan Untuk Mengubah Value Secara Perlahan Jadi Nanti Posisi Transform Lokalnya Kita Akan Lep Ini Kita Akan Lep Dari Posisi Sekarang Ke Vector 1 Kecepatannya 0,5 Tapi Kalau Enggak Dari Eh Bentar Ini Bukan Posisi Ini Ukuran Jadi Ukuran Awal Ke Ukuran One Ini Ukuran Awal Ke Local Scale Ya Intinya Gitu Ini Antara Ukuran Sama Posisi Posisi Transform Tapi Kalau Scale Itu Ukuran Intinya Kayak Gitu Buat Animasi Sini Terus Ini Ada Function Unlock Ashipment Nanti Ada Type Tipe Sama Valuenya Nanti Kita Ambil Ashipment Kita Find Dari List Kalau Sesuai List Nanti Ashipment Nya Nggak Nual Dan Belum Terbuka Maka Kita Akan Terbukain Terus Kita Show Show Popup Nya Itu Kita Kasih Ashipment Terus Kita Ubah Text Titlenya Kita Ubah Waktunya Kita Mulai Gitu Hitungan Mundur Terus Kita Ubah Posisinya Oke Ini Biasa Ada Kelas Ashipment Data Isinya Itu Parameter Yang Nanti Kita Isi Sama Type Nya Udah Unlock Atau Nggak Oke Lanjut Oke Kalian Bisa Baca Bareng Bareng Aduh Bentar Bentar Ini Nah Takutnya Kalian Males Baca Jadi Saya Baca Rangkum Jadi Di Enum Ashipment Tipe Ini Ada Unlock Research Karena Kita Hanya Menggunakan Unlock Research Saja Kan Tadi Cuman Ada Unlock Sama Upgrade Doang Jika Ingin Menambah Kalian Bisa Tambah Aja Enum Baru Di Dalam Perlakuannya Itu Sama Kayak Function Di Unlock Tapi Kalian Bedai Namanya Jika Untuk Mengunlock Kita Hanya Perlu Membaca Data Ashipment Jika Value Yang Diberikan Sama Misalnya Mendafak Ashipment Unlock A Berarti Kita Hanya Perlu Mengecek Jika Value Ashipment Sama Dengan A Tambahkan Hint Juga Tambahan Hint Jika Ingin Membuat Ashipment Seperti Capai Go Sebanyak Atau Maka Kita Perlu Ubah Maka Kita Perlu Ubah Atau Tambah Pengecekan Pada Data Shipment Buatlah Kondisi Untuk Mengecek Jika Gold Lebih Dari S Terus Ini Terakhir Tambahkan Script Kedalam Object Shipment Popup Di Setiap Variable Kayak Gini Oke Salah Mencet Kita Kesini Popup Popup Kita Masukin Screen Pertama Yang Popup Transform Itu Dirinya Sendiri Popup Text Itu Yang Title Ini Header Kita Kasih Nama Pencapaian Ini Durasinya 3 Asipennya Kita Bikin 3 Kita Bikin 3 Yang Pertama Unlock Intern Development Manager Oke Kita Ubah Unlock Tahu Kuning Tahu Tahu Kuning Terbuka Tahu Gejro Terbuka Dan Tahu Viral Terbuka Oke Mata Ini karena Bilingnya habis Kita Tambahin Lagi 15 Menit Kalau Sudah Kita Juga Isi Valuenya Intern Developer Manager Oke Berarti Kalau Disini Kita Isinya Kuning Lagi Gejro Viral Terus Value Pada Setiap Achievement Merupakan Data Name Dari Array Pastikan Agar Value Setiap Unlock Kita Akan Mengecek Apakah Ada Value Yang Sama Dengan List Terus Oke Kita Lihat Di Config Oh Ini Tahu Obrat Terus Kayak Gini Tahu Kuning Value Tahu Tahu Gijro Tahu Tahu Viral Oke Ber Terus Kita Ubah Scale Soalnya Jadi 002 Biar Enggak Kelihatan Oke Kita Ubah Jadi 0 0 0 0 Oke Di Research Controller Kita Tambahkan Pengetekan Isi Jadi Setiap Unlock Research Kita Akan Cek Dulu Nih Di Research Controller Setiap Unlock Research Kita Kita Akan Cek Kita Panggil Ashipment Controller Unlock Ashipment Kita Kirim Tipenya Itu Terbuka Unlock Terus Kita Kirim Config Name Config Yang Si Ini Si Apa Namanya Config Dirinya Sendiri Ya Kalau Disini Misalnya Config Tahu Kuning Nanti Ngirim Tahu Kuning Dot Namenya Nah Tahu Kuning Ini Kayak Gitu Kalau Udah Selamat Kamu Sudah Bisa Mencoba Sudah Bisa Unlock Shipman Dan Unlock Research Baru Oke Mantap Kita Coba Gamenya Dan Persembahkan Game Tahu Eh Belum sih Belum game Tahu Ini Kita Text Dulu Aja Oke Kalau kita Buka Cess Oke Muncul Pencapaian Selamat 3 detik Mati Lagi Oke Sampai Sini Game Gamenya Udah Jadi Kalau kita Buka Lagi Tahu Gejrot Pencapaian Terbuka Tahu Gejrot Terbuka Oke Terakhir Kita Coba 10.000 Tahu Viral Terbuka Oke Mantap Dan Sampai Sini Gamenya Udah Jadi Oke Mantap Sebenarnya Tadi Ini Ada Yang Kurang Enak Dilihat Spasinya Double Oke Udah Karena Game Udah Jadi Sekarang Kita Mau Remake Game Bentar Saya Bingung Ini Mending Sekarang Videonya Atau Ini Udah Satu Jam Lebih Lima Menit Mending Remake Sekarang Atau Dibagi Jadi Part Ketiga Soalnya Kalau Di Remake Berarti Saya Mau Ubah UI Lagi Kayak Tampilannya Warnanya Doang Sih Paling Sama Bentuknya Sama Fontnya Mungkin Sama Saya Mau Nambahin Fitur Unlock Yang Lain Kan Tadi Ini Udah Dikasih Saran Misalnya Kita Mau Tambahin Yang Mana Nah Misalnya Mau Tambahin Fitur Unlock Assignment Tapi Misalnya Udah Goldnya Sampai Berapa Misalnya Sampai 100.000 Nanti Kita Tambahin Assignment 100.000 Tapi Scriptnya Kayak Gimana Karena 100.000 Itu Bukan Kayak Config Bukan Kayak Unlock Unlock Kayak Gini Jadi Kita Harus Bikin Script Baru Bikinnya Kayak Gimana Harus Decoding Sendiri Gak Bisa Ngeliat Di 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 Course Soalnya Gak Ada Jadi Biar Enak Ngejelasin Nya Juga Kayaknya Saya Bagi Ke Part Tiga Aja Atau Gimana Kalian Boleh Voting Kita Voting Di Payen Aja Oke Kalian Voting Mending Mana Kok Gak Ada Pulpen Oke Ini Aja Kalian Voting 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 Mending Sekarang Pake Inggris Biar Cepat Sekarang Atau Part Tiga Nah Kalian Voting Mending Mana Sekarang Voting Ini Sekarang Part Tiga Ayo Kalian Voting Saya Kasih Waktu Tiga Detik Aja Satu Dua Oke Disini Oke Satu Dua Oke Oke Yang Part Tiga Memimpin Oke Yang Now Memimpin Tiga Dua Satu Oke Ternyata Yang part Tiga Lebih Banyak Yang Ini Cuman 35% Kalau Yang part Tiga Ada 79% Oke Karena Yang Yang Milih Part Tiga Lebih Banyak Jadi Kita Lanjut Remake Remake Game Ini Game Incremental Game Game Taku Kotak Di Part Ketiga Oke Jadi Untuk Sampai Sini Kita Review Sedikit Sampai Sini Game Nya Udah Jadi Kalau Kita Jalanin Ini Itu Udah Ada Autocollege Sekarang Dua Setiap Detik Bakal Nambah Dua Kalau Kita Klik Nanti Nambah Coin Dan Ketika Coin Kita Udah Cukup Untuk Meng Upgrade Nanti Berubah Jadi Kuning Dan Kita Bisa Upgrade Nambah Jadi Dua Kali Lipat Jadi Empat Kita Tambah Lagi Terus Ini Autocollege Nambah Sesuai Jadi Delapan Dan Kalau Udah Cukup Banyak Uangnya Kita Bisa Unlock Resort Baru Bisa Tahu Kuning Oke Muncul Juga Ashipment Ini Bisa Kita Klik Klik Lagi Kita Bisa Unlock Lagi Tahu Bid Drought Oke Kita Bisa Upgrade Juga Kita Upgrade Semua Habisin Uangnya Kita Bisa Klik Klik Lagi Sampai Kaya Dan Akhirnya Bisa Dapat Tahu Viral Oke Mantap Dan Nanti Tapi saya ngerjainnya hari ini, setelah video ini. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekali lagi, kalau kalian pengen belajar sendiri, kalian bisa langsung ke website.